Terima kasih Anda masih bersama kita di B Radio Jangan lupa klik tombol subscribe dan terus ikutin kita Untuk beberapa berita yang akan saya bacakan Sekaligus juga ada informasi tentang beberapa video Yang menarik untuk kita coba reaction ya Ada tiga hal penting, salah satunya adalah Bagaimana posisi PDB saat ini Kenapa Bu Mega menyampaikan dengan tegas Kader PDB tak bohong Apakah menyinggung salah satu dari kadernya Yang sempat pindah posisi gitu kan Atau memang ini hanya pesan sewajarnya saja Nanti kita coba simak di Kompas TV Soal bagaimana sikap PDB saat ini Kemudian juga ada informasi yang tidak kalah pentingnya teman Ini soal jubir yang berkeinginan Mengatakan bahwa Pak Prabowo ingin duduk bersama Jokowi, SB dan juga Megawati Informasinya seperti apa Nanti kita akan sampaikan ke teman-teman semuanya Sekarang kita coba untuk simak dulu Posisi PDB sepertinya sedang hangat-hangatnya dibicarakan Banyak orang Salah satunya adalah ungkapan Pumegawati Soal kader PDB Tak boleh bohong Seperti apa? Mari kita simak Pertanyaan Anda membacanya seperti apa nih Pernyataan terbaru dari ketum PDB Megawati Soekarno Putri yang bilang Jadi kader itu harus disiplin dan jangan bohong Jadi pertama Tekanan jangan disiplin itu berlaku internal Oke Kepada para kader Ya Disiplin Teguh Megang prinsip Nah Ada pun soal kejujuran Itu berlaku kepada internal Para kader Para pengurus Dan kepada publik Ini kan konteksnya menghadapi pemilu kader ini kan Jadi Ibu Megaw mengirim pesan kepada publik Partai saya sekarang Mengutamakan integritas Daripada yang lain Nah begitu juga kepada para kader Wahai kader Salon pemimpin daerah Anda harus utamakan integritas Anda Kalau dulu-dulu kan Tema yang diusung PDP itu kan Adalah tema Pembebasan Kebebasan dan demokrasi kan Nah sekarang saya kira Khusus pemilu kader ini Dibawa ke pemimpinan Ibu Megawati Dia mengusung tema utama Integrity Integrita Kalau dalam jabarannya itu Ya jujur Jangan berkata bohong Dan sebagainya dan seterusnya Itu maknanya sebenarnya Oke Kalau dari kata-kata ini Sepertinya tidak menyinggung Jokowi dan juga Gibran Harusnya ya Karena ini untuk internal PDIPO Dan untuk Menyikapi Atau menyambut Pilkada Serentak Ini Mention kata tidak bohong Ini berkaca pada pengalaman Masa lalu kah Mungkin ada yang Seperti memention Kader-kader sebelumnya Ada Bobi Nasution Gibran Raku Buming Raka Kemudian ada Presiden Jokowi Dodo sendiri Karena kalau selama ini kan kita lihat Yang secara lantang mengkritikan Biasanya keluar dari sekjen PDIP Ini dari ketum PDIP sendiri Menyatakan Kader PDIP Jangan bohong Apakah Anda juga melihat itu Bang Hamid Ya Secara Eksplisit sebenarnya Ya Beliau Mengirim pesan itu juga Bahwa Kader PDIP Berdasarkan pengalaman empirik Selama ini Terutama Menjelang pemilu kemarin Ya Banyak hal yang ditapsirkan Kebohongan Oleh teman-teman PDIP Dan karena itu Tolong jangan Anda berbohong Cukup nih Saya Mengalami nih Dibohongin Kira-kira gitu ya Kedepan Supaya melukada Jangan terulang lagi Itu makna terdalam Nangkep sih Nangkep ya Dari pesan Ketua umum PDIP Perjuangan Oke Untuk pilkada Sebaiknya Kader jangan bohongi saya lagi deh Sederhananya seperti itu Mas Burhan juga melihat hal yang sama Ada pesan tersiratnya Gimana nih Menurut Mas Burhan Ini Mas Burhan ini Pengamat politik juga Cadas juga nih dia Yang disampaikan oleh Megawati Sekorna Putri ini Ya bisa ditafsirkan ke sana Mas Hashto kan memakai bahasa Kalau istilah komunikasi politik Low context ya Jadi bahasa yang to the point Tidak Bercabang Jadi mudah sekali untuk ditafsirkan Dengan menyebut bahwa Gibran berbohong Sementara Ibu Mega Itu memakai bahasa sebaliknya High context Jadi satu bahasa yang Membutuhkan penafsiran Atau Interpretasi tersendiri Terkait dengan Apa dan Mengapa Pernyataan tersebut disampaikan Disampaikan di depan Apa namanya Para calon kepala daerah Yang akan diusung oleh PD Perjuangan Dan disampaikan Dalam konteks pentingnya Menjaga integritas Mas Burhan sepertinya Membenarkan soal ini ya Jadi emang benar gitu Bahwa Pak Hashto Dan juga Bu Mega Menyindir Jokowi Gebran dan juga Bobby Karena Pengalaman Pemilu kemarin Ini Jangan sampai terulang lagi Di Pilkada Oke lah Sebenarnya kita nangkep Soal ini Mungkin teman-teman bisa Nonton langsung di Kompas TV Ya Kita lanjut Di berita kedua ya Teman Jadi Apa yang disampaikan Oleh Jubirnya Prabowo Bahwa Ingin Bertemu Atau Duduk bersama Dengan Jokowi SBI dan Mega White Ini Tidak Isapan jempol belaka Tapi ini emang Disampaikan oleh Jubir Prabowo Dan Bagaimana Menurut teman-teman ya Lewat Kompas.com Hari ini ya Tepatnya Bahwa Juru bicara Prabowo Subianto Daniel Azhar Siman Juntak Mengungkapkan Keinginan Prabowo Untuk duduk bersama Dengan para Presiden RI Terdahulu Ya tentu Yang saat ini Masih hidup ya Bahwa ada SBI Ada Prabowo Ada Jokowi Dan juga Ada Bumika Kemudian Daniel juga menyebut Prabowo ini Ada semacam Klub Presiden Yang Mempertemukan dirinya Kepada Presiden Ketujuh Jokowi Dodo Presiden Keenam Bambang Susilo Yudhoyono Kemudian ada Presiden Kelima Bu Megawati Soekarno Putri Ini Secara jelas ya Dicampaikan oleh Juru Bicara Pak Prabowo Tapi Benarkah Sedemikian Rupa Maka Pada kesempatan Yang sama Kita Simak Video Yang Satu ini Mungkin Ini akan Mewakili Sebenarnya Seperti Apa Mereka Mereka akan Duduk bersama Ini Sebabnya Apa Seusai Ditetapkan oleh KPURI Presiden Terpilih Prabowo Subianto Menyatakan Keterbukanya Untuk menerima Berbagai Masukan Terhadap Pemerintahannya Kedepan Hal Hal itu Diakini Diakini oleh Jurubicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Cimanjuntak Menurutnya Prabowo Akan mendengar Masukan dari Beberapa Mantan Presiden Mulai dari Joko Widodo Susilo Bambang Yudhoyono Hingga Mantan Presiden Kelima Megawati Soekarno Putri Oke Secara jelas ya Bahwa ini Benar Kita tunggu Saja Apakah Ketiga Presiden Jokowi Kemudian Megawati Dan SBI Mampu duduk Bersama dengan Prabowo Untuk Menyambut Indonesia 2024 2029 Oke Kita coba Untuk melihat Seberapa Mungkin Bu Megawati Mampu Duduk Bersama Dengan Prabowo Setelah Sekian Lama Hirup Pikuk Ini ya Dan Kita tahu Sendiri Bahwa Sebenarnya Bu Megawati Dan Prabowo Ini tidak Masalah Bertemu Tapi Kalau untuk Dengan Pak Jokowi Ini yang Masih Sriwang Sriwang Eh gak Jelas lah Nanti kita Lihat Gibran Gibran itu Bukan kader Partai Saya sudah Bilang Sejak Diambil Putusan Itu Diulang Ulang Termasuk Yang Pak Jokowi Karena tadi kan Sempat dibilang Yang soal Cewek-cewek Presiden Itu sempat Ditegaskan lagi Di Desenting Opinion Berarti Ini Sudah Menyelenceng Dari Partai Orang Sudah Di sebelah Sana Bagaimana 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 Bagian Masih dari PD Perjuang Yang benar Secara Jelas ya Komarudin Ini Dari dulu Paling Vokal Bahwa Gibran Itu Semenjak Dia memutuskan Untuk Di Luar Tidak Masuk Kader PDI Perjuangan Walaupun Secara Resminya Belum Anda Tapi Komarudin Secara Jelas Begitu Juga Jokowi Oke lah Ini beda Yang satu Ini cadas Para politisi PDIP Kalau Bumega Penuh Dengan Kode Secara Legisinya Belum Ada Resminya Tidak Ada Jadi Ya Itu Aturannya PDIP Harusnya Mas Kader Masih Kader PDIP Gitu Kan Jokowi Dan Gibran Pun Berreaksi Jokowi Enggan Menanggapi Sementara Gibran Bilang Dipecat Dari PDIP Enggak Apa-apa PDIP Mengatakan Bahwa Bapak Bukan bagian Dari Partai PDIP Lagi Terima kasih Dua tanggapan Dua tanggapan ini Hampir mirip Jadi Ayah Sama Anak Ini Cara Menanggapi Semuanya Itu Santai Biasa Saja Gitu Jadi Kalau Dipecat Gimana Pak Jokowi Terima kasih Mas Gibran Juga Ditanya Dipecat Sama PDIP Ya Gak Apa-apa Gitu Ya Disimpulin Sendirilah Kayak Gimana Ini Memang Cara Karakter Mirip Sangat Mirip Seperti Ayahnya Oke Kita Coba Untuk Beralih Ya Teman Di Informasi Selanjutnya Bahwa Yang Yang Rame Itu Yang Hari Ini Tentu Teman-teman Tahu Bahwa Presiden Joko Widodo Sudah Mengenalkan Calon Penggantinya Lebih tepatnya Begitu ya Bahwa Presiden Joko Widodo Berbincang Dengan Perdana Menteri Singapura Dan Didamping Oleh Menhan Sekaligus Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto Jadi Dikenalin Nih Pak Ini Calon Presiden Indonesia 2024 2029 Yang Gantiin Saya Gitu Kan Memang Ini Penting Untuk Menjalin Hubungan Internasional Ya Tentu Ya Oke Untuk kita Ada transisi Pemerintahan Yang Mesti Harus Dijalani Oleh Presiden Dan Ini Adalah Salah Satunya Yang Menarik Lagi Sebenarnya Setelah Kemarin Di Warning Sama Busri Mulyani Soal Alat 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 Ibah Yang Sempat Rame Itu Bahwa Ada Alat Ibah Alat Belajar SLB Ditagih Biaya Oleh Biaya Cukai Ini Bahwa Ini Akhirnya Terselesaikan Dengan Baik Jadi Tepatnya Di Tangerang Kompas Dotcom Menyebut Direktur Jenderal Dirjen Biaya Dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani Menyebut Persoalan Alat Belajar Di Sekolah Luar Biasa Yang Tertahan Dan Diminta Membayar Biaya Cukai Masuk Ratusan Juta Disebabkan Ini Adalah Soal Miskomunikasi Jadi SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta Seharusnya Menerima Gipah 20 Keyboard Braille Yang Dikirim Perusahaan OHFA Tech Korea Selatan Pada Desember 2022 Namun Alat Belajar Itu Tertahan Seiring Dikenakan Tarif Biaya Yang Cukup Besar Oke Semuanya Sudah Selesai Jadi Saya Kira Tidak Ada Yang Mesti Harus Di Perbincangkan Ya Sekali Lagi Memang Ini Tidak Tau Biaya Cukai Ini Sebenarnya Bagaimana 2022 Dan Sekarang Baru Rame Atau Gimana Nanti Teman Teman Coba Ketik Kolom Komentar Di Bawah Saya Pribadi Ucapkan Terima Kasih Sudah Ngobrol Nonton Saya Di Radio Dan Saya Harus Untuk Diri Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Sampai Jumpa